... Akhirnya keluarga korban buli siswa di Cilacap buka suara. Pihak keluarga mendesak agar pelaku diberi hukuman seberat-beratnya. Selain itu, keluarga juga mengungkap kondisi terkini dari FF Kian Memburuk. Dikutip dari tribun Banyumas, hal itu disampaikan oleh kakak FF yakni Cici Mardianti. Ia menyebut aksi pelaku yang berinisial MK merupakan tindakan yang berlebihan. Terlebih ia mengaku sakit saat melihat video penganiayaan yang kini telah beredar di media sosial. Oleh sebab itu, Cici berharap ada keadilan dalam kasus tersebut. Termasuk hukuman seberat-beratnya yang dijatuhkan kepada pelaku alias MK. Minta supaya anak itu, pelaku, kalau bisa kalau ada undang-undangnya dipenjarakan saja, hukum seberat-beratnya, ujar Cici kepada awak media termasuk tribun Banyumas.com. Lantas, Cici buka suara soal keadaan terkini adiknya. Ia mengatakan FF mengalami luka memar di pipi kiri, pelitis, dahi, dan telinga sebelah kiri. Terlebih, kondisi FF menurun pada Rabu 27 Agustus malam lantaran mengeluhkan sakit di bagian perut dan dada. Kondisi itu membuat FF mengalami sesak nafas hingga dirujuk ke rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Terlebih, kondisi FF mengalami sesak nafas hingga dirujuk ke rumah sakit di bagian perut dan dada.